Masjid Agung Al-Falah di Kota Jambi, Provinsi Jambi, menyimpan sejarah dan beragam keunikan di dalamnya. Masjid yang berdiri kokoh di kawasan Talanai Pura Jambi ini menjadi saksi perjuangan era kolonial sekaligus pusat penyebaran agama Islam di Bumi Melayu. Berdirinya masjid yang berada di jantung Kota Jambi ini melewati perjalanan panjang pada masa pemerintahan Belanda yang dahulu menguasai kawasan tersebut. Masjid seluas 2,7 hektare itu sempat dijadikan sebagai bangunan asurabat tentara, sekaligus tempat pemerintahan keresidenan, sebelum akhirnya runtuh dan kembali ke tangan putra bangsa. Dari sisi arsitektur, Masjid Al-Falah memiliki desain menyerupai pendobo. Keunikannya terletak pada banyaknya jumlah tiang penyangga yang menopang bangunan masjid, hingga dijuluki sebagai Masjid Seribu Tiang. Meskipun pada kenyataannya tiang-tiang tersebut hanya berjumlah 232 tiang. Keudikan lainnya yakni masjid ini tidak memiliki dinding maupun pintu. Konon, hal tersebut sengaja diterapkan untuk mengantisipasi terjadinya serangan secara tiba-tiba dari pasukan Belanda. Salah satu bukti perkembangan Islam di Jambi, karena mayoritas masyarakat Jambi pada waktu itu yaitu orang Islam. Jadi timbullah ide untuk mendirikan masjid. Makanya tadi saya bilang kenapa masjid ini tidak berdinding, karena untuk mengatasi nanti apabila setelah dibangun masjid ini, dulu kan orang-orang Islam berkumpulnya di masjid. Kalau ada lagi Belanda datang, jadi nampak dari jauh itu datang. Ragam keunikan dan sejarah yang menyelimuti Masjid Agung Al-Falah menjadi daya tarik tersendiri dan mengundang banyak orang datang, baik untuk berwisata religi maupun masyarakat lokal yang melakukan berbagai kegiatan ibadah, khususnya saat bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Saya sholat di sini karena dekat dengan lingkungan kerja saya. Satu, kedua di sini juga masjidnya unik, jang-tiang, pintunya nggak ada, cuman di sini ruangan terbuka, angin masuk kemana-mana. Saya nyempat di waktu di sini, kalau memang sudah waktunya dekat sholat saya, pastinya sehingga di sini. Saat ini Masjid Al-Falah menjadi masjid terbesar di Provinsi Jambi yang dapat menampung hingga 8.000 jamaah, sekaligus menjadi bangunan ikonik dan kebanggaan masyarakat kota Jambi. Dari Jambi Provinsi Jambi, Mardiansyah Al-Afghani, Gunawan Wibisono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jambi Provinsi Jambi, Mardian 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 Jambi, Mard